Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dapur bunda siska di video kali ini saya mau berbagi resep masak menu ala hongkong yang sangat simple sekali ini tiram fresh dengan telur teman-teman ternyata sangat simple sekali dan bahannya pun mudah didapat kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya silahkan simak videonya sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik lancarannya dari dapur bunda siska ini saya sudah siapkan oyster yang fresh saya beli 25 dolar teman-teman di pasar ini sudah saya cuci bersih sebelumnya saya taruh 2 sendok teh tepung mezena dan saya diamkan kira-kira 10 menit supaya nanti bersih dan kotor-kotornya itu hilang ya teman-teman karena terkadang ada pasirnya begitu dan jangan lupa sangat teliti banget terkadang masih ada cangkangnya yang kecil-kecil ya teman-teman ini tadi sudah saya cuci bersih ya kita bilas harus berkali-kali sampai benar-benar bersih kemudian saya sisihkan dulu ini saya menggunakan 3 butir telur ayam ini saya mau pecahkan telurnya teman-teman menu ini sangat disukai-sukai dari majikan saya ini saya masak buat bontrot kace kemudian saya mau menaruh bumbu ini saus ikan teman-teman saya taruh kira-kira 2 sendok teh kemudian ini lada bubuk sedikit saja dan minyak bijen ini supaya tidak amis ya teman-teman kemudian saya taruh 1,4 sendok teh garam kita kocok lepas supaya bumbunya itu tercampur ini kita sambil menyiapkan air untuk merebus tiramnya ya teman-teman tapi kalau kalian langsung tiramnya itu tidak direbus pun tidak apa-apa langsung di goreng dengan telurnya ini tapi majikan saya maunya kalau masak tiram itu harus direbus dulu sebentar jadi tergantung sesuai seleranya majikan ya teman-teman ini saya siapkan 1 batang daun bawang yang sudah saya cuci bersih kemudian saya potong kecil-kecil seperti ini karena ini sudah terlalu lama di kulkas ya jadi tidak terlalu fresh daun bawangnya teman-teman tapi tidak apa-apa tiris sampai selesai ya nah ini yang agak jelek saya buang nah kemudian kita lihat airnya sudah mendidih setelah air mendidih kemudian kita rebus oysternya itu sebentar saja kira-kira cuma setengah menit ya teman-teman pokoknya harus kemampul harus diangkat teman-teman kalau tidak salah setengah menit nah kemudian saya angkat dan saya tiriskan ya tiriskan seperti ini kemudian kita campurkan dengan telur yang sudah kita kocok tadi kita kocok sekarang kita aduk pelan-pelan ya tidak saya terlalu keras supaya tidak pecah itu oysternya atau tiramnya nah begini saja kemudian siap kita goreng panaskan minyak secukupnya saja kita tunggu sampai minyaknya itu benar-benar panas kita giniin supaya panasnya itu merata ya teman-teman karena wajan saya ini tebal setelah minyak panas kemudian kita masukkan telurnya nah seperti ini simpel sekali kan kemudian kita orak-arik ini masaknya tidak terlalu lama ya teman-teman kace saya sukanya yang agak lembek-lembek begitu tapi terkadang ada yang suka keras dicampur tepung juga tapi hari ini kace saya tidak mau yang keras itu maunya yang lembek-lembek kemudian kita masukkan daun bawangnya oh ya tadi saya menambahkan satu cabai rawit saya iris tipis-tipis teman-teman supaya nanti penampilannya itu cantik ya tapi kalau majikan yang sampen tidak suka cabai boleh di skip kace saya itu sukanya yang pedas-pedas teman-teman walaupun cabainya nanti tidak dimakan tapi ada bau-baunya pedas gitu dia suka sekali nah begini saja kemudian kita angkat tarang telur dan tiram sudah matang siap kita hidangkan simpel sekali kan teman-teman caranya pokoknya kalian wajib coba karena kalau tidak mencoba tidak tahu bagaimana rasanya enaknya masak tiram dengan telur ala Hongkong ini terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye bye